Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furasubi Channel Pada episode kali ini, spesial banget karena disini saya akan review kit Avante Kalongers berikut ini Dengan type 2 chassis ya Ini diberikan oleh kawan saya, Mas Profan Danu Selaku owner dari brand Kalongers guys Jadi Kalongers itu, satu merek penghobi Minipad WD ya Kalian bisa cek di Instagram untuk akun Kalongers tersebut Kalian bisa cek di sana, koleksi koleksinya dan juga custom kitnya Keren-keren banget guys Nah disini, saya beruntung sekali karena diberikan kit yang sifatnya special edition dan sangat-sangat limited ini Karena ini merupakan kit yang didedikasikan khusus sebagai hadiah dari Good Old Days tahun 2020 lalu Dan saya cukup beruntung karena mendapatkan kit berikut ini Dan ini di custom serta didesain oleh Creation Minipad WD Kalian bisa cek juga di Instagram Karyanya juga sangat-sangat keren banget Creation sendiri miliknya Mas Beka ya Asal Bandung Dan kalian bisa cek di sana tentu saja untuk semua karya yang sudah dibikin Nah kita lihat pada sisi kemasan sampingnya Jadi seperti yang kalian ketahui ini merupakan fan made Alias ini bukan produk rilis resmi dari Tamiya Jepang Tapi merupakan modifikasi atau custom made untuk sesama penghobi Minipad WD guys Baiklah kita buka kemasannya Di dalam kita lihat terdapat secara surat berikut ini dari Mas Profan Danu yang ditujukan kepada saya Terima kasih banyak sudah memberikan kit ini untuk saya Pada kemasannya di dalam kita lihat ada sleeve ya Sleeve ini semacam strip karton seperti pada kit jadul pada umumnya Berikutnya kita lihat terdapat akar vintage berikut ini guys Ini keren banget nanti akan kita pasang setelah kita lakukan test run Berikutnya ada wheel setnya Ini berwarna kuning dan large diameter Lalu untuk tire setnya kita mendapatkan spike tire berikut ini Next kita lihat pada perentilan kecilnya terdapat gear set Terminal dan juga item lainnya yang umum didapatkan di kit-kit Minipad WD Seperti wheel axle, propeller shaft dan juga mesin SMC motor Disini kita mendapatkan yang SMC dengan tutup agak buteg guys Nah untuk bodinya sendiri kita lihat disini Ini merupakan bodi original Tamiya Jadi sekali lagi ini produk kontennya Ori Tamiya semua guys Termasuk beberapa part yang kita dapatkan tadi Akan tetapi memang untuk dari segi desain ini Dari kemasan dan juga sticker setnya Ini didesain custom untuk bertemakan kalau ngeres Minipad WD Nah next kita lihat untuk chasisnya Ini tipe 2 chasis Seperti yang kita ketahui untuk chasis tipe ini merupakan chasis vintage Dimulai dengan chasis type 0, type 1, 2, 3, 4 dan 5 Next kita lihat terdapat stikernya Kita mendapatkan stiker kalongers dan ada 2 set untuk stiker bodinya Nanti satu mungkin akan saya berikan untuk giveaway aja ya Jadi pastikan kalian tunggu videonya untuk giveaway special set decals dari saya untuk kalian Oke kita lihat terdapat lembar kuning seperti umumnya pada kit Minipad WD ya Lalu berikutnya terdapat manual instructionnya disini Seperti yang bisa kalian lihat ini sebetulnya adalah kit Avante Jr. yang sudah rilis lebih dulu oleh Tamiya Hanya saja dari segi kemasan dan juga decalsnya Ini didesain custom oleh creation hobi Minipad WD guys Baiklah kalau gitu kita akan langsung aja rakit Disini akan saya timelapse dan nanti saya akan kembali untuk menyalakan atau engine on Minipad WD kita guys Terima kasih telah menonton! Sekarang saya akan coba nyalakan menggunakan baterai Fujitsu NIMH ya Dan ini kita lihat mobil tidak mengalami kendala sama sekali Berjalan dengan mulus untuk transmisi dan juga torsinya bagus banget Jadi untuk kategori Minipad WD yang cukup vintage ini memang masih layak dipakai untuk bermain di lintasan Terutama untuk kategori kelas-klasik Disitu kalian bisa ikut ada beberapa kelas di Indonesia yang diadakan oleh Good Old Days Ataupun balap neoklasik yang diadakan oleh Tekno Kalian juga bisa pilih salah satu atau ikuti keduanya juga Oke, nah kita lanjutkan untuk memasangkan perhentiran lain dari chasisnya Seperti roller dan juga kita akan coba pasangkan bodinya disini Nah jadi bodinya ini sebetulnya smoke ya Akan tapi nanti untuk beberapa part kecilnya kita akan lakukan detailing Seperti pada suspensi dan juga hook untuk bagian depannya Sebelumnya kita akan lakukan pemasangan stiker terlebih dahulu Jadi disini stikernya keren banget Kombinasi dari hitam dan juga kuning Stripingnya benar-benar bikin kit ini tampak gagah banget Sekalipun dia smoke clear ya Tapi tidak menghilangkan kesan gagahnya dari kit ini guys Oke, sudah terpasang untuk stikernya Dan untuk bodinya juga sudah saya lakukan detailing Untuk bagian suspension depan dan belakang Menggunakan cat enamel Tamiya untuk lime yellow, black dan juga silver guys Jadi seperti ini hasil akhirnya Sisanya tinggal kita semprotkan aja cat clear Untuk melindungi permukaan dari bodinya Menggunakan merek yang murah-murah aja RJ London dan cukup mudah didapatkan untuk catnya sendiri ya So pada tahap ini kita sudah selesai Jadi seperti ini hasil akhir dari kitnya Dan sebelum saya akhiri videonya dan kalian bisa lihat slideshow fotonya Saya mengucapkan terima kasih kepada semua member dari Furasubi channel berikut Pastikan kalian jadi member juga untuk bisa ikut giveaway yang saya adakan khusus member guys Jadi itu dia dari saya Terima kasih telah lihat video ini Dan jangan lupa ada test runnya Kit ini akan saya adu melawan Avante 30th Anniversary Edition Melawan juga Avante Good Old Days Untuk stiker tema Batik Bali yang didesain oleh Tamiya Model Nah ini juga kalian bisa cek di IG-nya untuk custom order stiker Dan juga untuk pilihan stiker-stiker lain yang tentunya keren banget untuk desainnya guys Oke deh kalau gitu nikmati slideshow fotonya Dan jangan lupa ya pastikan kalian cek untuk test runnya Pasti akan seru banget karena 3 Avante yang akan kita adu di track 3 jalur So untuk itu pastikan kalian subscribe Aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan dan kita akan berjumpa di video berikutnya See you Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.